Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan kali ini saya akan mereview mengenai cara penggunaan cutting plasma kawan yaitu untuk pemotongan plat besi baik plat besi stainless maupun plat besi biasa kawan dengan menggunakan cutting plasma dengan ukuran X pecat 100 ampere kawan ya kawan ini adalah kelengkapannya kawan ya ini adalah untuk kabel groundingnya untuk kabel groundingnya ini kita pasang ke konektor yang ada tandanya nih kawan ini udah semua ada ada tandanya sendiri kawan ini ada untuk groundingnya Oke kita pasang kita pasang kita putar sehingga tidak tidak bisa lepas kawan ya ini untuk jepitan groundingnya dan ini adalah Hai ini adalah untuk setangnya kawan setang plasmanya ini misalkan plasmanya disini adalah handle-nya handle-nya ini tuasnya untuk penguntinya ya ini tuas untuk menekan nanti biar keluar busur apinya kawan disini oke kita langsung pasang aja kabelnya ke switchnya kawan ya kita langsung pasang aja ya kawan dan yang untuk mur ini kawan kita masukkan ke bagian ini adalah untuk lubang daripada angin kompresornya kawan kita cara pasangnya diputar searah jarum jam kawan ya diputar searah jarum jam jadi ke kanan muternya ya ini untuk memasang bagian jalur angin kompresornya pada setang cutting plasmanya Oke ini udah terpasang ini walaupun nggak usah pakai kunci nggak papa kawan pakai tangannya udah kencang ini ini tidak akan keluar anginnya dari sini terus yang kedua adalah pada sweetnya ini kawan ini ada untuk sweet nanti keluar pincangnya kawan ya ini kita masukkan di sini ini udah ada konektornya juga kita masukkan log kalau udah masuk baru kita kencangi mur yang ada di sini kawan ini cara mengencanginya searah jarum jam jam juga kawan searah jarum jam jadi ke kanan ya ini untuk mengunci aja kawan supaya tidak lepas dikencangi pakai tangan aja nggak papa kawan tidak usah pakai kunci gitu tidak akan lepas dan satu ini adalah kita masukkan di sini kawan ini ada untuk otomatisnya kawan pada cutting expert cut 100 ampere ini kawan kita pasang kawan disini di sini aja oke ya baru kita kencangi searah jarum jam juga Oke ini udah terpasang udah terpasang semua baik untuk groundingnya ini udah terpasang dan untuk setanya udah terpasang kita kebelakang kawan yaitu kebagian pressernya untuk angin kompresornya kawan nah disini kawan kita menggunakan cutting plus money tidak menggunakan LPG tidak menggunakan oksigen kawan kita hanya menggunakan angin kompresor kawan kita hanya menggunakan angin kompresor jadi lebih ekonomis lebih irit sehingga kita tidak menggunakan LPG maupun oksigen hanya menggunakan arus listrik hanya menggunakan arus listrik menggunakan arus listrik 3 pas kawan ya kawan AC 380 volt 3 pas dia ya 3 pas oke dan menggunakan angin kompresor kompresor kawan itu adalah keunggulannya kawan kita tidak menggunakan LPG maupun oksigen dan untuk tekanan pressernya kawan untuk kompresor itu kita menggunakan diantara 30 skala pepsi kawan ya 30 sampai 60 aja kawan itu udah kita sudah bisa memotong plat sekitar 20 mili udah terpotong kawan kalau plat di bawahnya sekitar 6 mili kebawah kita menggunakan di bawah 30 aja udah terpotong kawan dan ini adalah tepas untuk mengunci nya kawan tepas untuk mengunci apabila kita setelanya disini udah pas kalau kita mau menaikkan eh apa pressernya kita tinggal menekan searah jarum jam kita tekan gini pressernya akan naik kawan gitu kalau menurunkan kita kita putar berlawanan dengan arah jarum jam baru kita tekan baru kita tekan setek gini kawan-kawan untuk mengunci nya kawan Oke ini untuk menepresur daripada eh tekanan angin kompresurnya kawan Oke kita kembali ke panel depan kawan ini adalah yang pertama nya potensi untuk mengatur berapa ampere yang akan kita gunakan nanti dalam memotongan kita menggunakan ampere berapa gitu ini adalah potensi untuk ampere nya terus ini yang kedua ini adalah potensi untuk eh berapa detik kita mau menggunakan angin kompresor yang keluar dari eh setang plasmanya ini dari handle plasmanya ini Oke kita langsung aja kita hidupkan dulu kawan ya supaya bisa bisa tahu kita hidupkan dulu Oke dan disini adalah taklarnya kawan yang kita hidupkan nah ini udah hidup oke kita setel paling rendah kawan dan sini untuk menyetel ampere nya kawan ya yang potensi di bagian sini kawan ya untuk menyetel ampere nya bisa setel sampai full sampai 100 kawan ya kurang lebih 100 tapi kita tidak pernah menggunakan ampere setinggi kawan kita hanya menggunakan ampere paling tinggi 42 lah 40 42 46 sudah bisa memotong material di atas 20 milikawan itu oke kita setel yang paling minimal aja paling minimal aja untuk memotong plat paling gak dia 12 milik udah terpotong kawan ini kita nanti langsung praktekan ya terus ini yang tuas ini adalah untuk mengatur berapa lama kita mengeluarkan angin kompresornya dari lubang nozzle ini kawan Oke kita langsung praktekan aja kawan ya nah dan sini disini adalah tuas untuk memulai pemotongan kawan disini ini ini yang ini yang bagian merah ini ya bukan yang sini bukan kuning ini yang bagian merah ini kita tekan nah ini udah keluar busur api kita tekan nah untuk apinya untuk anginnya dia akan keluar berapa lama berapa detik dari dari lubang sini kawan dari lubang ini itu cara menyetelannya dari sini dari potensi ini mau dibikin berapa lama gitu ukurannya dia berapa detik mau berapa detik kamu apa angin yang keluar dari sini juga kita coba lagi nah ini terdengar kawan desisan angin yang masih keluar ketika busur apinya udah mati dan terus idealnya berapa lo kita menyetel apa tem anginnya ini ini berapa gitu idealnya kita pakai yang ini kawan satu satu dua tiga satu dua tiga empat pakai empat maskala kawan ini kan ada dua detik sampai 15 detik gitu semakin lama sebenarnya semakin bagus kawan karena apa fungsinya dia untuk mendinginkan nozzle yang panas yang berada di sini kawan untuk mendinginkan semakin lama semakin bagus sebenarnya dalam penggunaannya jangan terlalu dipaksa diporsir terus terlalu panas kawan karena dapat merusak mempercepat rusaknya nozzle nya ini gitu dari gunanya ini adalah untuk mendinginkan apa posisi atau mendinginkan suhu daripada nozzle ini semakin detikannya kita pakai di kita setting agak lama dia akan semakin awet untuk nozzle nya itu kawan Oke mungkin di sini jelas untuk potensi yang berada di sini terus yang ini saklar untuk apa gitu dan ini saklar untuk apa ini ada saklar untuk menyetel otomatis dan manual kawan kalau posisinya ini di dua T ini dia adalah settingan manual dan kalau posisinya di empat teh gini nah ini adalah settingannya otomatis dan terus gimana settingan manual itu settingan manual kawan kita harus menekan ini terus menekan tuh pas yang warna merah nih Nah kita tekan terus gini kalau nggak ditekan dia nggak akan keluar api kalau settingan otomatis kalau di empat ini kita hanya tekan satu kali kawan kita hanya tekan satu kali busur api akan menyala terus dan tidak akan mati kalau kita tidak akan tekan lagi gitu kawan Oke untuk saklar ini mungkin bisa dipengerti nanti kita praktekkan terus yang di sini ada di kita untuk mengetahui berapa ampere yang kita pakai Oke kita langsung praktekkan aja kawan gimana cara pemakaian otomatis dan manual nah disini kita pakai 2t di sini kita pakai 2t ya berarti ini manual ini kalau nggak ditekan nggak nggak nyala kawan ya nah tiba-tiba ya nah ini nggak nyala nah ini kalau nggak ditekan nggak nyala ini cara tahu manual atau otomatis ini yang 2t ya kalau nggak ditekan nggak nyala nah terus kita pakai yang 4t kita tekan ke bawah ya nah ini kita tidak tekan ya nah ini kita tidak tekan ya nah ini udah otomatis terus motong terus kita hai 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 ya terus gimana matiknya kita tekan lagi tekan ini cara mematikannya oke atau kita angkat gini mati dia oke ini yang untuk 4t kita memotong plat dengan ketebalan 6 mili kawan ya kita dengan ketebalan 6 mili jangan lupa dalam waktu pemotongan harus tetap memakai kacamata kata kawan ya kalau enggak kacamata hitam atau kacamata las 9 mili qualuk tapi apa selamat menikmati oke kawan semoga ini bermanfaat jangan lupa di like, di subscribe dan di share kawan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua